Tetap berdoa untuk Israel, tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin Terima kasih Anda mau mendengar informasi ini Saya Monique Rekers, salam damai dari Fakta Israel Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja Sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana Datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan Tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia Kok bisa ada orang muslim yang, iya Hamas itu yang mulai duluan Memang dia itu buatannya Israel, ngajak dia nyerang Israel supaya Israel nyerang balik lagi dan meluaskan Kamu tahu dari mana? Satu hal yang fakta, satu hal yang fix, Israel itu penjajah Kenapa fix penjajah? Siapapun yang punya internet tinggal ngetik saja Sejarah berdirinya Israel, dia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bukan wilayahnya di sana Datang di tempat orang yang sudah punya pemerintahan, sudah punya kedaulatan Tiba-tiba dia main klaim itu wilayah nenek moyangnya dia Apapun alasannya dia ngeklaim, dibolehkan PBB untuk bangun di sana Sebuah negara, lalu mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana Coba lihat peta pada tahun 1800 atau 1700-an Ada nggak Israel di situ? Nggak ada Ada nggak kemudian petanya atau bendera negara Israel di situ? Nggak ada Israel baru muncul tahun 1948 Mulai membunuhi orang-orang yang ada di sana Entah berapa ratus ribu nyawa yang sudah melayangkan Karena ulah mereka ini Bahwasannya apapun yang dilakukan oleh penjajah itu sudah pasti nggak benar Nah karena itulah apapun yang dilakukan oleh orang yang dijajah itu menjadi perlawanan Jadi ini masalah sekarang nih Jadi apapun yang dilakukan oleh Hamas dalam pandangan kita Ya kita harus dukung sebagai seorang muslim Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan Maka yang dukung orang-orang penjajah itu jelas bukan orang Indonesia Jelas bukan, kalaupun orang Indonesia nggak pernah baca UD 45 Merdekanya dengan cara apa? Ya usulnya penjajah Karena dalam beberapa video kan, orang-orang Palestina sendiri bilang Yang kami perlu adalah kami dibebaskan Sebetulnya, kalau mereka mau Sudah ditawari Udahlah orang Palestina Nggak usah mikir kembali Toh Israel sudah berkuasa Kalian disiapin tanah 4 kali luasnya Daripada Palestina di Sinai Mesir sudah menyiapkan itu Dan negara-negara teluk Siap membangunkan rumah buat kalian di sana Gesetlah sedikit Nggak usah berpikir lagi ke Palestina Karena sudah menjadi negara Israel Bahkan ada ulama-nya Ada profesornya Ada ustadznya yang bilang Sudahlah ini sudah takdir Allah Faktanya mereka menang Kamu kalah Hijrah saja Beda Konsep hijrah Rasulullah dengan Orang yang bermental kalah Bahkan ada yang mengatakan Sudahlah Nggak mungkin Palestina itu kembali jaya Nggak mungkin Betul Magdisi dikuasai kembali oleh muslim Nanti tunggu Imam Mahdi Mati hidup Mati hidup Baru tunggu Imam Mahdi Gitu maksudnya Lalu dimana otakmu Dimana otakmu Dimana usahamu Seandainya Indonesia dulu Para sultan Para raja Para mujahid Para ulama berpikirnya seperti itu Tidak akan ada negara besar ini Kenapa negara besar ini ada Karena mereka masih berpegang Tidak akan bergeser Tidak akan mau direlokasi Tidak akan mau Atas nama investasi Dia usil dari negeri sendiri Cuma satu pilihannya Merdeka atau Mati Kekuatan kecil inilah Yang terlihat di sana Prioritas Dunia Israel Nggak perhatian Banyak orang Indonesia bilang begini Mudah lah ngapain ngurusin konflik Palestina-Israel Gitu bahasanya Ngapain ngurusin konflik Palestina Israel Kita aja lagi Susah Orang seperti ini Biasanya begini Cara beragamanya Dalam sholat aja Ibadah aja Detik Yang nanti masuk surga Islam nggak bisa Maju sama orang seperti ini Dan orang seperti ini Bukan muslim Menurut kacamata Islam Dia hanya simpatisan Islam Begitu kata Rasulullah Prinsip dasar Kemasyarakatan sosial Islam Adalah Barang siapa Yang tidak memikirkan Urusan umat Islam Maka dia bukan umat Islam Hanya simpatisan umat Islam Dan Islam tidak bisa maju Dengan muslim seperti itu Dan orang seperti itu Tidak berguna untuk Islam Prinsip-prinsip sederhana ini Yang terjadi Sebab mereka Buat apa Kami punya negara Empat kali lipat Daripada negara kami yang sekarang Kalau kami tidak bisa Kembali ke negeri kami sendiri Buat apa Kami punya Palestina Tapi tidak bisa Menguasai Baitul Maqdis Al-Quds Atau Jerusalem Buat apa Punya Jerusalem Tapi kami Tidak menguasai Al-Aqsa Dan buat apa Menguasai Al-Aqsa Tapi tidak boleh tinggal Di sekitar Al-Aqsa Itu yang membuat Mereka bertahan Dan itu harga mati Sampai Allah datangkan Pertolongannya Dan kekuatan kecil itu Mendobrak Pertahanan Al-Amkabud Fa'inna Auhanal Buyuti Labaitul Amkabud Pertahanan Sarang laba-laba Dan Serentan-rentan Selemah-lemah Pertahanan Adalah pertahanan Sarang Laba-laba Bangsa Palestina Bersama atau Tidak bersama kita Dia pasti berdeka Kalau Anda ingin tahu Bagaimana Ustaz Akhir daripada Drama Al-Aqsa Nantinya Akhirnya Endingnya Kalau Anda mau tahu Seterang matahari Yang akan terbit besok pagi Seperti itu Al-Aqsa Dan Al-Quds Pasti merdeka Kalau mau tahu ending Cerita ini Silahkan Anda bergabung Dengan mereka-mereka Yang pikirannya Sudah terasuki Dengan narasi-narasi penjajah Sudahlah kita normalisasi Hubungan saja Dengan mereka Atau mereka kuat Sudahlah mereka akan Menguasai perbankan Sudahlah mereka akan Dikuasai oleh negara-negara Kuat Silahkan Itu hak Anda Untuk berpikir seperti itu Tapi saya beritahu Bahwa kepastian Al-Aqsa itu merdeka Al-Quds itu merdeka Palestina itu merdeka Seterang matahari Esok pagi akan terbit Dan kepastian Negara Zionis itu akan hancur Sepasti nanti sore Matahari akan terbenam Janji Allah di surah Al-Isra Ayat 4 sampai 7 tadi Itu sudah jelas Karena apa? Karena bumi ini Hanya diwariskan Untuk hamba-hambanya yang Salih Terima kasih telah menonton!